Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube aku Fitri Asuti 12 dan kali ini aku sama aku ya kamu siapa namanya jadi kita mau bikin video karena banyak banget yang nanya kenapa sih gue nggak bikin video lagi gue nggak upload video lagi sebenarnya sih bukannya enggak atau berhenti ya cuman ada ada beberapa hal dan banyak hal yang bikin gue nggak sempet bikin video ataupun ngedit-ngedit video kayak gitu dan juga memang moodnya kurang jadi gue itu orangnya kalau mau bikin video harus ada imajinasi ada insting mereka yang baru berburu ya terus juga ada mood yang bagus baru deh gua bakalan bikin video dan untuk saat ini sebenarnya sih mood belum ada juga tapi karena kepalang tanggung gua udah makeup minor kayak gini jadi ceritanya tadi tuh gue bikin video tiktok lagunya shoimah nanti kita kasih tahu tapi lihat aja di tiktoknya ya solok lo di YouTube bakalan kena copyright lagunya jadi eh ya udah kepalang tanggung gua makeup kayak gini ya nggak masa gua terus nggak bikin video dicantik-cantik kayak gini ya kan makanya gua langsung bikin video untuk video kali ini dan langsung aja untuk intinya jadi kemarin itu di bulan kemarin tepatnya tanggal 10 atau tanggal berapa ya pokoknya ada video takoyaki nah kalian harus nonton video takoyaki itu cara bikin video takoyaki sebelum tragedi judul kayaknya kalau nggak salah nah disitu udah dijelasin nah sambung lagi jadi di video takoyaki itu video dimana hari kejadian di saat rumah gue tempatnya longsor jadi pada saat hujan gede tadinya tuh gue bikin video takoyaki itu cara bikin takoyaki tadinya tuh pengen bikin abis bak abis gue bikin tuh video masaknya langsung mukbang iya jadi kita mau abis itu mau mukbang tapi karena berhubung maghrib jadi kita sholat maghrib dulu ceritanya tuh mau mandi nah begitu mandi tau-tau mau mandi gitu tau-tau udah rubu aja tuh rumah pas dia mandi jadi pengennya dia mandi dulu baru gue mandi abis itu baru ceritanya mau sholat abis itu baru kita nyiapin takoyakinya mau makan barang udah mukbang udah siap banget udah ada ada mayoneznya di atas tata-tata gitu terus udah kasih bumbu-bumbu terus tinggal udah siapin garpu disitu sampingnya tau-tau tau-tau hujan gede hujan gede kok rumah gue bocor biasanya bocornya cuma sedikit ini bocor banyak banget tau-tau tuh dari tembok kamar tuh retak gitu loh tretak 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 dia tuh lagi terlanjang nah dia tuh jadi terlanjang di depan mesin cuci depan bad kamar mandi kan kegegtalanjang jadi gue ke belakang larinya bawa Gendis nah eh laki gue bawa si Bagas lewat depan kaya gitu ceritanya dan dia posisinya pas lagi naik keatas keluarérer tentu anjang hah 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 HA hah 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 hahص wala tuh lu malu ballu sih tapi gak malu walaupun gede gede2 kayak gimana gitu G Krieg 1 ya, nature buru-gadukש karena tiap bumbu itu ngga sempet mama tuh ngambil helping gini HEHE MAH 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 MAHrod udah ngambil langsung dibuka pintu belakang langsung lariah diri iya, yang gua selamatin handphone karena di handphone gua ada duit jadi duit di rumah sebenernya gak ada, paling itu cuma 20 ribu, 30 ribu tapi di handphone gua banyak duit dari di OVO, di Shopee Pie, di ATM Banking itu semuanya duit menurut gua, jadi tuh handphone harus gua selamatin keluar duit, duit, duit sebelum buku tabungan, kan buku tabungan yang penting itu duit dulu tuh nah abis itu yaudah deh, jadi kita kayak tertimpa lu tau gak sih tanah longsor atau musibah banjir bandang yang rumahnya sampe hancur, nah tuh rumah gua kayak gitu mungkin kalo yang diliat videonya juga gua taro tuh videonya pas paginya pas malem kan kejadian tuh maghrib nah paginya gua videoin tuh kayak gimana bentuk rumah gua yang hancur itu kayak gitu dan dalam seminggu itu dari kejadian terus rumah kita ada inovasi ya? iya tau gak, kita tuh kayak ya gimana kayak gembel, kayak pakin miskin, disumbang jadi kita tuh dapet sumbangan dari lingkungan RT, RT05, RW05 makasih banyak buat warga RT05 yang udah nyumbang, masih support lah kayak gitu terus juga gua mau ngucapin terima kasih juga buat keluarga besar, keluarga suami yang udah bantu juga kayak gitu untuk merenovasi rumah gua yang rusak itu terus juga membantu memberi tumpangan tempat tinggal sementara gitu kan kita kan gak mungkin dong tinggal di jembatan atau mungkin ah gak tau deh ke kepikiran taunya itu untung aja gua punya saudara gitu, saudara dari suami sedangkan saudara gua sendiri gak tau kemana keberadanya pada saat itu kan ya karena gua juga saudara jauh dan juga gua gak aktif komunikasi sama mereka gitu kan karena jarak dan juga lain hal waktu dan segala macem ya gua juga kagak ini kan yaudah untung aja punya saudara dari suami terus juga gua mau ngucapin terima kasih banyak atas bantuannya supportnya sama bapak bosnya suami gue yang udah memberi support untuk merenovasi rumah gua kayak gitu dan nanti gua kasih videonya rumah gua yang udah cakep kayak gimana nah ini kondisi rumah gua setelah renovasi jadi sekarang dikosongin dan bakalan dikontrakin bulanan nah ini petakan pertama ini ruang tamu kayak gini rumah amensi luasnya 30 meter yang ini tuh kamar, nah ini posisi jebol tuh disini yang ininya dapur, kamar mandi terus belakang ada pintunya belakang ada halaman belakang bisa buat jemur tadinya tuh di ujung gak ada pintu sekarang gua bikin pintu sama gua bikin pembok kan bisa nongkrong-nongkrong sama jemur-jemur baju dia di luar nah untuk sekarang kita selama berapa hari sih kita tinggal di tempat mbah? baru 2 minggu semingguan lah kurang lebih jadi kita tuh numpang di rumah almarhum mertua gue disana itu ada kakek ipar gue ada adik ipar juga disana campur semuanya selama kurang lebih minggu abis itu kita cari kontrakan yang deket-deket sini karena gua pikir kalo gua kerja di hari Sabtu Minggu anak gua supaya ada yang liatin gitu karena gua trauma jujur aja semenjak saat itu setiap gua kalo hujan nih di rumah misalnya tidur siang terus hujan terus gua jadi gak tidur siang gua jadi melek terus kalo malem pun juga sama walaupun hujan gua jadi gak bisa tidur gitu dan jadi ketakutan gitu sih kalo lagi ninggal anak kerja terus sendirian di rumah berdua doang terus tau-tau kejadiannya kayak kemarin gitu kan maka bayang makanya gua cari yang deket saudara kayak gitu kesan-kesannya gimana di tempat tinggal baru? enggak langsung kesannya dah bebe aja gitu kangen gak amat temen-temen? enggak sih ah temen-temen disono kayak si Nisa Kalista nilam, sabila, si Shafa atau anak tambun yang suka kirim-pirim video eh kakek genis kangen katanya terus tau gak? gua balesin aja tuh di WA nya gua bikin video lagi lah gak apa kakak genis nih kangen kenapa enggak gue emaknya katanya gitu tapi kayaknya dia gak kangen gue karena gua mungkin emak-emak kali ya eh bagas sini nih kita lagi bikin video mau ikutan gak? enggak kok sih namun lah cepet gitu kan gak mau ikut gitu gitu dia sih pengen ikut cuman kayaknya gak memadai gitu mukanya tuh liat pas ganteng untung aja anak gue ganteng gak kayak bapaknya ya emang turunan lama masak-masak pulih cepet nih tuh ngomong-ngomong gimana Dede rumah ini rumah siapa? rumah ibu kontrakan oh tau dia ini rumah ibu kontrakan jadi kita nyewa di deket-deket kesini digang jengkol sambil fotokopian namanya jalan tarumah negara apa gitu kita juga kemarin mesen grab food juga gak ngerti alamat itu jadi pakai titik map aja kayak gitu kayaknya sih jalan tarumah negara gitu ya deh ya kita kemarin pesen apa di grab dek? bubur bubur apa? sum-sum bubur manado betul bubur jadi kita satu bubur jadi kita sini naikkan sini naikkan eh eh tadi kita pas kita dan dan ke mana? satu bapak kan ya papa ya ternyata ya ternyata ya ternyata ndel 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 yaudah deh oke sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan nanti kita bakalan bikin video lagi yang seru-seru rencana sih banyak nih ada ada video gue bakal mau bikin video tutorial make upin ponakan ponaknya terus mau tutorial dandanin nenek lampir ya kayaknya seru juga tuh nenek lampir gue dandaninnya kan ini jamek terus juga gue mau makan makan wisita kuliner disini tuh ada tempat jajan yang gitu banyak tempat jajan yang gitu dan favori kita adalah es dalgona sama baso bakal hahaha karena itu yang paling murah meriah muntah hahaha plus enak plus enak dan plus baga suka kalo gitu sampai jumpa dan jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya bye 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 ayo tumとか tum tum tu tum nam